DPRD Tabalong menggelar Rapat Paripurna Istimewa ke-1 masa sidang 1 tahun 2021 pada selasa 12 Januari 2021 di Mabuun. Rapat Paripurna ini beragendakan pengambilan Sumpah Janji Norzakia sebagai pengganti antarwaktu atau PAW dari anggota Komisi 3 DPRD Tabalong Zainal Abidin yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Norzakia berasal dari Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Tabalong III, yakni wilayah Kecamatan Muara Uya, Haruai, Upau, Jaro, dan Bintang Ara. Dalam keputusan DPRD No. 1 dan 2 tahun 2021, Norzakia mengisi kekosongan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Masa Jabatan 2019-2024 pada Komisi 3 dan Badan Anggaran DPRD Tabalong. Hari ini saya diberi amanah, amanah yang sangat berat karena bertugas untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, terutama dari DAPIL saya sendiri, DAPIL Tabalong III, dan secara keseluruhan adalah masyarakat Tabalong pada umumnya. Komitmen saya untuk ke depannya tidak ada lain, kecuali niat, untuk berkarya, bekerja dan berkarya, mudah-mudahan ke depannya saya lebih baik, lebih banyak, bermanfaat untuk masyarakat, walaupun saya masih baru. Tapi saya awali dengan niat, mudah-mudahan jabatan ini banyak bermanfaat untuk masyarakat, untuk agama, dan masyarakat Tabalong pada umumnya. Ketua DPRD Tabalong Mustafa menjelaskan, pengganti antarwaktu telah ditetapkan oleh KPUD Tabalong berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pilek tahun 2019 lalu. Pasalnya, perolehan suara Norzakiyah berada di bawah almarhum Zainal Abidin. Mustafa pun mengapresiasi pengabdian almarhum Zainal Abidin yang telah mengabdi sebagai anggota DPRD Tabalong selama satu tahun lima bulan pada periode 2019-2024. Setelah sudah disahkan dan dimelantik pada hari ini dan detik ini, beliau disahkan dan semua hak sebagai anggota DPRD sudah melekat kepada diri beliau. Jadi apapun sama dengan setara dengan kawan-kawan yang sudah melaksanakan tugas DPRD. Mustafa pun mengapresiasi pengabdian almarhum Zainal Abidin yang telah mengabdi sebagai anggota DPRD Tabalong selama satu tahun lima bulan pada periode 2019-2024. Ia mengharapkan PAW Norzakiyah dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab.